Begitu juga termasuk Al-Muharif adalah para pengedar narkoba. Narkoba ini kan dampaknya lebih dahsyat dari sekedar peminum homer, karena ada ketergantungan dan jangka panjang efeknya. Termasuk Al-Muharif adalah orang yang menyebarkan video porno atau dia sebagai pelakunya, lalu direkam, lalu dijual belikan. Ini termasuk Muharif yang intinya menebar kerusakan di muka bumi. Jelas, jadi yang namanya Muharif itu banyak bentuknya yang intinya satu, tindak kezoliman yang melampaui batas. Apakah terkait dengan kehormatan, darah, ataupun keamanan. Dan hukuman bagi Al-Muharif di dalam ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Ma'idah tadi, ayat 33-34, yang pertama adalah Ayyukatthalu Ayyukatthalu artinya dibunuh. Dibunuh. Ini beda dengan kisos. Apa bedanya dengan kisos? Kisos itu kan dibunuh juga. Oh kisos itu karena dia membunuh orang lain dengan sengaja. Kalau keluarga korban memaafkan, itu kan enggak jadi di kisos. Kalau apa itu? Kalau kisos. Misalnya keluarga korban ada lima. Empat setuju di kisos, dibunuh si pelaku. Satu enggak setuju. Enggak jadi. Enggak jadi itu. Enggak diterapkan hukum kisos. Tapi hukum yang lain. Itu kalau kisos. Tapi kalau karena hukum had, ya, enggak ngaruh. Walaupun pihak keluarga korban memaafkan atau ada salah satu yang menuntut dihukum mati sedangkan pihak lainnya masih keluarga juga korban. Keluarga korban. Tapi dia enggak mau dihukum mati. Enggak mengaruh. Tetap si pelaku harus dibunuh. Kenapa? Karena perbuatan yang dia lakukan tergolong muharib. Gitu ya. Muharib. Bukan sekedar membunuh. karena permusuhan, karena kebencian, karena balas dendam. Bukan. Gelas. Bukan. 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 Bukan.